Ya pemirsa, usai perhelatan besar KTT G20, keuntungan sebagai tuan rumah diperoleh Bali yang mendapatkan hibah infrastruktur serta sarana dan prasarana senilai 800 miliar rupiah lebih dari APBN. Hibah infrastruktur tersebut memberikan manfaat tersendiri dalam pelayanan pariwisata Bali ke depan. Perhelatan Presidensi G20 di Musa Dua Badung telah berakhir usai digelar 15 dan 16 September 2022 lalu. Sebagai tuan rumah, Provinsi Bali dipastikan mendapat banyak keuntungan dari pelaksanaan event berskala internasional yang dihadiri para kepala negara dan ribuan delegasi dari berbagai negara anggota G20. Salah satunya hibah infrastruktur serta sarana dan prasarana senilai 800 miliar rupiah lebih dibangun pemerintah pusat melalui APBN. Gubernur Balian Koster mengatakan infrastruktur serta sarana dan prasarana pemerintah pusat tersebut merupakan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh Provinsi Bali selama perhelatan KTT G20. Infrastruktur guna mendukung pelancaran pelaksanaan KTT G20 diantaranya berupa peningkatan ruas jalan yang dilalui kepala negara dan delegasi, renovasi gerbang TVIT Bandara Internasional Ijusti Ngurah Rai, dan revitalisasi Taman Hitam Mangruh yang dikunjungi kepala negara serta delegasi KTT G20. Selain untuk mendukung pelaksanaan KTT G20, peningkatan infrastruktur serta sarana dan prasarana tersebut, juga untuk meningkatkan pelayanan pariwisata sebagai upaya mengundong perakunjungan wisatawan setelah sempat terturuk akibatkan jenis mikros. Bali memperoleh pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana dengan total anggaran lebih dari 800 miliar dari APBN yang tidak saja berfungsi untuk kepentingan penyelenggaraan Pertuan Presiden CG20, tapi setelah Pertuan Presiden CG20 itu bermanfaat untuk meningkatkan kualitas Bali sebagai destinasi wisata utama dunia. Tak hanya infrastruktur, Bali juga memperoleh manfaat secara ekonomi dengan digunakannya produk lokal diantaranya hasil pertanian berupa beragam kuliner yang disajikan serta hasil kerajinan UMKM berupa kain ingat yang digunakan oleh kepala negara dan dilegasi saat jamuan makan malam di JLK. Dari Denpasar, Indira Ari Ainyus, Laporta.